Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara sejak naik ketahuan penyidikan pada akhir Desember 2022 lalu, tim penyidik Pitsus Kejari Muko-Muko terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan korupsi hutang obat RSUD Muko-Muko tahun 2021 sebesar 14 miliar rupiah. Hingga kini sudah 8 orang saksi dari benajemen RSUD Muko-Muko yang telah diperiksa tim penyidik mulai dari dirut hingga bendahara pengeluaran belut. Kasih Pitsus Kejari Muko-Muko Agung Balik Rahman Hakim menegaskan, dugaan sementara perbuatan hukum dalam penyidikan dugaan korupsi hutang obat RSUD Muko-Muko tahun 2021 yakni adanya belanja fiktif dalam pembelian sejumlah barang atau obat habis pakai. Selain itu penyidikan tersebut berdasarkan hasil audit kegiatan tertentu yang dilakukan BPKP yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar 14 miliar rupiah dari kegiatan pembelian barang dan obat habis pakai di RSUD Muko-Muko yang sumber dananya berasal dari Dana Blut dan APBD Kabupaten Muko-Muko tahun 2021. Kasih Pitsus Kejari Muko-Muko menambahkan, ke depan pihaknya masih akan terus melakukan pemeriksaan saksi lainnya terpasuk pihak ketiga penyedia barang dan obat. Diperkirakan bakal calon tersangka dalam penyidikan tersebut lebih dari satu orang dan satu kami kantongi nama-namanya. Tim Liputan Taveri Bengkulu melaporkan.